Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk bimbingan hari ini akan saya lewat video share link youtube nanti saya jelaskan ini masih berkaitan dengan integral oke kemarin karena integralnya masih sedikit saya lanjutkan untuk contoh itu integral disini lihat tentukan rumus fx jika diketahui f double aksen x nya 12 x kuadrat min 2 kemudian f aksen 0 sama dengan min 5 0 ini min 5 kemudian f2 sama dengan min 7 jadi dari data yang ada yang ditanyakan adalah rumus fx nya langkah pertama kita tulis apa yang diketahui yang diketahui pertama adalah f double aksen x atau turunan kedua ini agak sedikit berbeda ini ketika yang diketahui turunan kedua maka kita cari turunan pertama dulu yaitu f aksen x itu adalah integral dari turunan kedua yaitu 12 e kuadrat min 2 d e kita turunkan eh kita integralkan ya 12 per 2 tambah 1 jadi 3 x pangkat 3 min 2 e plus c 12 per 3 itu hasilnya 4 x pangkat 3 min 2 e plus c diketahui pada soal yaitu f aksen 0 sama dengan min 5 jadi f aksen 0 sama dengan min 5 artinya x nya diganti 0 ya ini f aksen 0 ini 4 saya kembalikan ke yang dihitung tadi 4 x 0 pangkat 3 min 2 x 0 plus c diketahui ini sama dengan min 5 ya ini kalau dikalikan 0 ini 0 berarti langsung c nya ketemu min 5 jadi f x nya kita kembalikan ke f aksen x ya ini f aksen x tadi adalah 4 x pangkat 3 min 2 x plus c nya diganti min 5 jadi langkah pertama kita hitung c nya dulu konstantannya dengan apa yang diketahui pada soal kemudian setelah f aksen x sudah ketemu tanpa unsur c baru kita mencari f x yaitu dengan cara mengintegralkan 4 x pangkat 3 min 2 x min 5 dx kita integralkan ini 3 tambah 1 berarti 4 4 per 4 x pangkat 4 min 2 ini 1 berarti jadi 2 tambah 1 min 5 min 5 x plus c disederhanakan 4 bagi 4 x pangkat 4 min x pangkat 2 min 5 x plus c kemudian kita harus menghilangkan unsur c lihat apa lagi yang diketahui pada soal yaitu f 2 sama dengan min 7 ya f 2 sama dengan min 7 artinya x nya diganti 2 ini berarti f 2 sama dengan x nya diganti 2 menjadi 2 pangkat 4 min 2 pangkat 2 min 5 kali 2 plus c diketahui sama dengan min 7 kita hitung 2 pangkat 4 itu 16 ya 16 min 4 min 10 plus c ini sama dengan min 7 kita hilangkan sama dengannya 16 dikurangi 4 adalah 12 dikurangi 10 adalah 2 ya berarti c nya adalah min 7 min 2 c nya min 9 jadi ya jadi f x nya kita kembalikan ke awal tadi f ya f x nya berapa tadi x pangkat 4 min x pangkat 2 min 5 x min 9 c nya diganti angka ini saya tambahkan tadi satu contoh integral kemudian kita masuk materi selanjutnya adalah integral substitusi ya integral substitusi secara teori integral u pangkat n du sama dengan 1 per n plus 1 u pangkat n plus 1 plus c dengan n nya tidak boleh min 1 ya kalau n nya min 1 tambah 1 berarti kan 0 jadi gak ada contoh soal integral substitusi perhatikan disini ada soal integral dari 3x plus 2 pangkat 3 dx sama dengan titik-titik ya ini misalkan u sama dengan 3x plus 2 jadi untuk integral substitusi kita menggunakan rumus turunan juga jadi campuran turunan dan integral kita turunkan u nya du dia diferensial ya turunan dari du eh turunan dari u disebut du 3x turunannya 3 2 turunannya 0 berarti 3 dx ada du ada dx ya kemudian kemudian kita kembalikan ke soalnya atau kita rubah dx nya dx 3 kali 3 dipindah ruas jadi 1 per 3 ya 1 per 3 du kita kembalikan ke soal integral dari 3x plus 2 pangkat 3 dx jadi jadi unsur-unsur pada soal unsurnya x kita rubah menjadi bentuk u semua seperti rumus awalnya tadi semuanya berbentuk unsur u dan du 3x plus 2 lihat ini 3x plus 2 tadi kita misalkan menjadi apa ini u u pangkat 3 dx dx nya disini dx ya dirubah menjadi seperti 3 du dx berubah menjadi seperti du maka integralnya kalau sudah u belakangnya harus du karena sudah sepaket baru kita integralkan angka seperti 3 tetap seperti u pangkat 3 diintegralkan menjadi 1 per 4 u pangkat 4 plus c sehingga hasil akhirnya 1 per 12 u pangkat 4 plus c ketika jawaban akhir u harus dikembalikan ke soal aslinya jadi menjadi 1 per 12 u diganti dengan 3 e plus 2 pangkat 4 plus c ini salah satu contoh integral substitusi kemudian saya berikan contoh integral substitusi yang kedua yang kedua perhatikan ini jika ada soal integral dari e kwadrat plus 1 per akar dari x pangkat 3 plus 3 x dx maka kita hitung integralnya dengan cara kita melihat disini x kwadrat dan disini x pangkat 3 yang paling tinggi jadi yang kita misalkan alangkah baiknya yang terbesar atau ketika x pangkat 3 diturunkan turunannya menjadi x pangkat 2 ada di luar jadi x pangkat 3 diturunkan berarti jadi pangkat 2 pangkat berkurang 1 kita misalkan yang besar misal u sama dengan yang besar adalah x pangkat 3 plus 3x kemudian langkah kedua cari turunannya atau cari du turunan dari u adalah du x pangkat 3 diturunkan menjadi 3x pangkat 2 3x diturunkan menjadi 3 dx disini ada du belakangnya ada dx karena du dan dx pasangan du per dx itu adalah u aksen kemudian du sama dengan ini ada unsur 3 yang sama 3 dalam kurung x kuadrat plus 1 difaktorkan 3 berarti menjadi x kuadrat plus 1 kemudian kita lihat soalnya soalnya itu yang ada adalah x kuadrat plus 1 dx ada unsur dx jadi yang sebelah kanan adalah x kuadrat plus 1 dx ini angka 3 pindah ruas sekali jadi bagi atau jadi pecahan seperti du jadi kita ubah itu dua hal misalkan u dan misalkan du yang terakhir harus ada unsur du apa dx ada u ada dx kemudian kita kembalikan ke soal atau soalnya ditulis lagi x kuadrat plus 1 per akar x pangkat 3 plus 3 dx dx perhatikan bagian atas x kuadrat plus 1 dx itu sama seperti ini ya lihat saya kotaki x kuadrat plus 1 dx itu sama seperti 1 per 3 du jadi kita tulis yang atas menjadi 1 per 3 du yang bawah x pangkat 3 plus 3 x itu sama dengan u berarti ini akar u karena ada unsur akar akar artinya pangkat setengah kalau akarnya letaknya di bawah berarti pangkatnya jadi negatif atau bisa saya tuliskan ini seperti tiga tetap u pangkat min setengah du akar setengah karena di bawah jadinya min kemudian kita integralkan biasa 1 per 3 pecahan angka ditulis sendiri 1 per min setengah ditambah 1 berarti ini min setengah ditambah 1 u pangkat min setengah ditambah 1 plus c kemudian kita sederhanakan min setengah tambah 1 adalah setengah ini juga u pangkat setengah plus c kemudian ini 1 dibagi setengah berarti 2 berarti 1 per 3 kali 2 yaitu langsung 2 per 3 u kembalikan ke tadi u adalah e kuadrat plus 3 x e kuadrat plus 3 x saya kembalikan 2 per 3 kali e kuadrat plus 3 x karena pangkat setengah itu sama artinya bentuk akar di akar plus c itu contoh jawaban soal nomor 2 integral parsial integral parsial itu secara umum rumusnya adalah integral u kali dv berarti kan berarti ada 2 unsur yang berbeda yang satu u yang dv dv itu berarti turunan berarti untuk menghilangkan d nya berarti harus diintegralkan jadi yang satu nanti diturunkan yang satu diintegralkan jadi ada 2 langkah yang berbeda rumusnya kalau pakai rumus u kali v min integral v du berarti kita jabarkan satu persatu atau bisa dengan menggunakan tabel cara yang lebih efektif saya kasih contoh soal integral x akar e plus 2 dx disini yang bisa diturunkan sampai 0 adalah x x turunannya adalah 1 1 turunannya adalah 0 sedangkan yang satunya lagi bentuk akar akar itu kalau diturunkan tidak akan bisa menjadi 0 jadi yang 1 diturunkan yang 1 diintegralkan kita buat tabel 2 tabel diferensial dan integral yang pertama yang diturunkan kita pilih yang bisa menjadi 0 yaitu x soalnya kita pecah jadi 2 kemudian satu lagi adalah x plus 2 pangka setengah akar artinya pangka setengah kemudian kita turunkan sekotai ini sebagai soal ya tadi turunannya x adalah 1 integralnya ini sekarang kita hitung integralnya setengah ini ya 1 per nanti saya ulangi 1 per setengah ditambah 1 berarti x plus 2 pangka setengah ditambah 1 plus j nanti aja terakhir kita sederianakan setengah ditambah 1 kan 3 per 2 kalau dibalik jadinya 2 per 3 x plus 2 setengah tambah 1 3 per 2 kemudian turunan dari 1 adalah 0 jadi ruang kiri ada 2 perhitungan ruas kanan juga harus ada 2 perhitungan kita hitung lagi kita integralkan 2 per 3 tetap 2 per 3 pangkatnya berapa? sekarang jadi 3 per 2 berarti kalau diintegralkan menjadi ditambah 1 yaitu 5 per 2 saya langsung 3 per 2 ditambah 1 5 per 2 karena kita 1 per 5 per 2 kemudian x plus 2 pangkat 5 per 2 saya lanjutkan ini 2 per 3 ini masih ini 1 per 5 per 2 jadi 2 per 5 kali x plus 2 pangkat 5 per 2 kemudian kita kalikan berarti 2 kali 2 adalah 4 per 15 4 per 15 x plus 2 pangkat 5 per 2 jadi kita buat tabel sampai selesai ya udah kemudian kita pasangkan dari soal awal dipasangkan dengan integral yang pertama ini dengan ini ya 1 dengan hasil akhirnya ya terus ini 1 dengan yang terakhir jadi tandanya selang-seleng yang pertama adalah plus terus yang kedua adalah min kalau ada 3 tanda berarti plus min plus ya yang pertama kali harus plus 0 tidak mungkin ya 0 dikalikan berapapun hasilnya 0 jadi 0 gak usah dipasangkan kemudian hasil akhirnya menjadi kita pasangkan ya x ya x kali hasil akhirnya tadi yang pertama 2 per 3 x plus 2 pangkat 3 per 2 kemudian plus tadi ini tanda pertama plus tanda kedua adalah min min 1 ya 1 kali ini berarti tetap 1 kali 4 per 15 x plus 2 pangkat 5 per 2 plus c jadi yang terakhir c nya 1 aja jadi yang terakhir kemudian disederhanakan menjadi 2x per 3 x plus 2 pangkat 3 per 2 min 4 per 15 x plus 2 pangkat 5 per 2 plus c ya perhatikan disini ternyata ada unsur yang sama yaitu x plus 2 pangkat 3 per 2 jadi kalau seandainya saya faktorkan x plus 2 pangkat 3 per 2 saya buat ya saya faktorkan berarti masih tersisa 2x per 3 min 4 per 15 ini kalau diambil 3 per 2 berarti kan masih 1 ya 5 per 2 kan 2 setengah diambil 1 setengah masih 1 berarti pangkatnya masih sisa 2 per 2 atau 1 karena difaktorkan 3 per 2 plus c yang terakhir kita faktorkan x plus 2 pangkat 3 per 2 ini berarti disamakan penyebutnya ini 3 ini 15 jadi per 15 15 bagi 3 5 kali 2 x 10 x min ini langsung dikalikan aja min 4 x min 4 x min min 4 kali 2 min 8 terus disederhanakan x plus 2 pangkat 3 per 2 10 dikurangi 4 6 x min 8 per 15 plus c ya kemudian per 15 saya taruh di depan aja berarti 1 per 15 1 per 15 x x plus 2 pangkat 3 per 2 kali 6 x min 8 plus c udah seperti untuk soal integral seandainya soalnya pilihan ganda dan gak ada isinya maka bisa kita sederhanakan lagi 6 sama 8 kan bisa dibagi 2 2 2 taruh di depan 2 per 15 dibagi 2 3 x min 4 plus c untuk integral parsial perhatikan ketika ada suatu soal soal itu tidak akan diketahui gunakan integral parsial atau gunakan integral substitusi jadi kita harus bisa membedakan ketika menemukan suatu soal mana yang harus pakai substitusi dan mana yang harus pakai parsial karena caranya berbeda kalau substitusi tadi kita memisalkan U U D U kita mencari U D U sedangkan ketika parsial juga sama ada integral ada turunan kita memisahkan dengan tabel mencari turunannya dan juga mencari integralnya kemudian dipasang-pasangkan perbedaan yang paling mendasar ini perhatikan ketika kita mendapatkan soal soal itu ada pangkatnya atau ada akarnya kita lihat yang ada akarnya atau lihat pangkat yang tertinggi ketika diturunkan pangkatnya ada yang di luar ketika pangkatnya diturunkan ada yang di luar maka bisa menggunakan integral substitusi tapi ketika diturunkan tidak ada yang di luar atau mungkin sama antara yang di luar dan di dalam maka menggunakan integral parsial contohnya disini lihat ini akar x pangkat 3 plus 3x ketika x pangkat 3 diturunkan itu adalah x-nya pangkat 2 karena pangkatnya berkurang 1 ternyata ada yang di luar sedangkan ini tadi soal yang integral pasial akar x plus 2 yang di dalam akar atau yang ada pangkat pecan dengan yang di luar sama-sama x jadikan setara tidak bisa diturunkan hasilnya yang di luar tidak bisa sedangkan soal pada contoh nomor 1 ketika ini diturunkan itu hasilnya 3x plus 2 3 3 kan tidak ada usur x-nya jadi tidak masalah jadi ketika tidak ada unsur x-nya langsung kita bisa menggunakan integral substitusi ketika diturunkan tidak ada unsur x-nya sesuai dengan soalnya tapi ketika ada x-nya semuanya berarti yang diturunkan harus ada di luar ketika ada x-nya dan ada pangkatnya semua yang diturunkan harus ada di luar pangkatnya yang dilihat x-3 turunannya x-2 kalau parsial itu tidak ada sama sekali karena turunan dari x-nya adalah satu padahal di luar masih ada x-nya setara bisa setara atau bisa lebih kecil itu menggunakan integral parsial yang lebih rumit adalah integral parsial perhatikan ini ada soal-soal ada 4 soal silahkan nanti dicoba kalau ada waktu sisa coba semampunya jadi kalian mencoba sampai waktunya pukul 9 kurang lebih pukul 9 nanti pukul 9 akan saya berikan soal-soal untuk mengetas kemampuan dari awal mulai bimbingan sampai sekarang saya hanya menunjukkan ini kita menggunakan integral pasial atau substitusi kita lihat soal nomor 1 x akar 2x kuadrat plus 5dx ini yang kita misalkan misalkan ini ya 2x kuadrat 2x kuadrat diturunkan itu x-nya jadi pangkat berapa x-nya jadi pangkat 1 2 jadi 1 ya ternyata di luar ada x pangkat 1 sehingga ini menggunakan integral substitusi karena turunannya ada di luar kemudian nomor 2 yang kita akar adalah x plus 5 x turunannya x itu adalah 1 sedangkan yang di luar akar itu ada unsur x kuadrat jadi tidak bisa pakai substitusi karena tidak bisa diturunkan seperti ini ya tidak boleh turunkan x kuadrat jadi nomor 2 itu menggunakan integral parsial kemudian soal nomor 3 x kuadrat berakar 3 dari x kuadrat ini sama apalagi kalau pangkatnya sama jelas tidak bisa karena kalau diturunkan pangkatnya berkurang 1 yang di dalam akar atau di dalam pangkat jadi ini pakai integral parsial kemudian soal keempat itu lihat yang di akar 2x pangkat 3 plus 6 kalau diturunkan berarti x-nya pangkat 2 3 jadi 2 ada berarti ini bisa menggunakan integral substitusi kemudian kemudian lagi contoh integral x kuadrat kali 3x pangkat 3 plus 5 pangkat 7 dx berarti kan kalau soal seperti ini lihat ini kan ada x-nya x-nya kalau diturunkan x pangkat 2 ya sama dengan ini yang di luar pangkat bisa penulisan bisa dikurung ada pangkat atau bentuk akar sama aja karena akar juga bisa menjadi pangkat seperti ini akar 3 berarti nanti jadi pangkat 1 per 3 karena di bawah berarti pangkat negatif 1 per 3 ini berarti ini menggunakan integral apa? karena yang diturunkan ada di luar berarti integral substitusi jadi dalam soal integral tidak akan dijelaskan apakah itu menggunakan parsial atau menggunakan substitusi yang penting kita bisa mengecek soal itu sendiri kapan kita pakai parsial kapan kita pakai substitusi intinya jika diturunkan itu sama dengan yang di luar berarti pakainya substitusi tapi jika tidak ada yang sama atau malah lebih tinggi atau mungkin sama di dalam akar sama yang di luar berarti menggunakan integral parsial untuk sementara integral sampai sini dulu nanti insyaallah selanjutnya akan saya bahas integral trigonometri sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati